Mana partai yang mendukung Wong Cilik dan mana partai yang menggusur Wong Cilik Insyaallah Presiden Indonesia tahun 2024 Anies Baswaidan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semuanya Salam perubahan Oke teman-teman semuanya Para simpatisan, relawan dan semua tim Anies Rashid Baswaidan dan Gus Muhaimin Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya sampaikan semoga kita sukses Dan buat teman-teman Saya ingin menyampaikan sebuah data penting sekali untuk kita simak bersama Ini datang dari Dobrak Menangkan Amin Atau yang disingkat menjadi Domain Resmi menjadi sebuah organisa sirilawan yang berkomitmen untuk memenangkan calon Presiden Anies Rashid Baswaidan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 yang akan datang Nah, resmian tersebut dilakukan di lapangan Sukatani di Jagakarsa, Jakarta pada Sabtu 21 Oktober tahun 2023 Teman-teman Domain merupakan manifestasi dari semangat persatuan dan tekad Untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan seluruh Indonesia tentunya Kemudian Ini domain diketuai oleh Farah Mutiyah Farah menjelaskan Meskipun Anies dan Muhaimin tidak dapat hadir saat acara Saat acara deklarasi Karena jadwal pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto Namun hal itu tidak mengurangi semangat dan antusiasme dari para peserta yang memadati lapangan Sukatani Sebab acara berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya Yang datang untuk mendukung visi dan misi Anies dan Gus Muhaimin Nah teman-teman Salah satu momen nih Yang emosional dalam acara tersebut adalah Kehadiran Rustini Muhaimin Istri dari Gus Muhaimin Yang turut membangkitkan semangat para hadirin dan relawan Dengan kata-kata yang penuh inspirasi Nah Seperti itu ya Kata si Mutiyah ya Nah teman-teman Selain itu juga ada Ardi Susanto Selaku pembina domain Juga turut menyemarakkan acara tersebut Dengan memberikan pidato yang memotivasi dan memberikan visi jelas Mengenai tujuan domain ya Agar semangat ini terus menggelora dalam mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Dalam perjalanan mereka menuju pimpinan bangsa Seperti itu kira-kira pesan daripada Ardi Teman-teman Sebagai informasi juga Hadir pula Daniel Johan Anggota DPR RI Turut memberikan dukungannya dan menyampaikan harapannya untuk masa depan Jakarta Di bawah kepemimpinan Anies dan Gus Muhaimin Diketahui acara tersebut ditutup dengan antusiasme tinggi Saat door price dibagikan kepada para hadirin Tidak kurang dari 3 motor listrik 10 sepeda listrik Karya dari Green Teach Dengan gambar lebah dan logo PKB tentunya Menjadi hadiah utama yang mengandung Yang mengundang kekaguman dari seluruh hadirin yang hadir pada saat itu Nah momen ini tidak hanya memberikan kegembiraan Tetapi juga menunjukkan komitmen domain Untuk Green Teach Untuk mendukung partai kebangkitan bangsa Dan visi misi Anies dan Gus Muhaimin Teman-teman Itu pengantar ya Sekedar pengantar dari acara-acara yang Kebetulan barangkali teman-teman Tidak sempat melihat di media sosial Atau belum sempat melihat kejadian Saat pelaksanaan Karena barengan tuh Jadi ketika domain ini dideklarasikan Di Jakarta Selatan Mas Anies, Rashid Baswedan, dan Gus Muhaimin Itu sedang melakukan check-up Medical check-up ya Pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Gatot Subroto Sebagai salah satu Prasyarat dari KPU Ke Komisi Pemilihan Umum Nah Namun Alhamdulillah Meskipun tidak dihadiri oleh Anies, Rashid Baswedan, dan Gus Muhaimin Acara deklarasi domain ya Untuk memenangkan Anies, Rashid Baswedan, dan satu putaran Alhamdulillah berjalan dengan lancar Semangat teman-teman relawan hadir ya Menggebu-gebu Lebih-lebih ketika kemudian Datang istrinya Gus Muhaimin tadi Datang, hadir di tempat acara Dan itu membuat Acara semakin meriah dan teriakan Amin semakin menggelora Di lapangan ya Teman-teman Saya Setiap Waktu barangkali Setiap hari juga Memantau terus perkembangan teman-teman Relawan yang Yang sampai hari ini Masih terus solid melakukan Berbagai kegiatan positif Guna Menarik simbati masyarakat Kemudian juga memberi pemahaman Kepada masyarakat tentang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Karena banyak sekali Informasi-informasi miring Tuduhan-tuduhan hoax Yang tidak benar dan tanpa alasan Kepada calon Presiden Republik Indonesia Yang kita sayangi Kita cintai Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Makanya kita perlu kemudian Masuk di kalangan masyarakat Baik tetangga kita Teman-teman kita Ataupun siapapun yang bisa kita jangkau Untuk memastikan bahwa informasi Arus informasi politik Yang hari ini terus berkembang Bahkan Hoax dan informasi yang Yang tidak benar Juga ikut-ikutan Di arus tersebut Maka kita harus memfilter Dan bisa memberikan jawaban yang positif Terhadap tudingan-tudingan yang tidak benar Yang selalu ditunjukkan kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Oleh karenanya kita menghimbau Kepada teman-teman semuanya para relawan Satukan dekat Dan luruskan niat kita Bahwa niat kita adalah Satu Niat ibadah kepada Allah SWT Sesuai dengan arahan para alim Para ulama Para guru-guru kita Bahwa memilih pemimpin Tidak cukup Hanya Karena kita Apa ya Diajak teman saja Tetapi kita harus Pinter Memfilter Mana yang Harus diutamakan Dari tiga capres yang ada Dan Anies Muhaimin Ini adalah Pasangan Calon presiden Dan wakil presiden Yang Sangat dekat dengan para ulama Tentu ini Karena ulama itu Warosatul Ambiya Ulama adalah Para kiai Adalah Pewaris para nabi Setelah nabi Muhammad Tidak ada Tidak ada di tengah-tengah kita Maka para alim ulama Yang kemudian menjadi Penuntun kita Dari jalan yang gelap Menuju jalan yang terang Dari jalan kebuduhan Menuju tol Kebenaran dan Ilmu pengetahuan Nah inilah Kenapa kita Sanat keilmuan Dengan sanat politik Itu juga Sudah bareng nih Kalau ke Anies ini Sudah jelas Anies Rashid Baswedan Dan Gus Muhaimin Yang hari ini Terus melakukan Silatur Rahim Melakukan Pertemuan-pertemuan Dengan para alim ulama Dekat dengan para kiai Baik di Jawa Timur Di Jawa Tengah Di Jawa Barat Dan seluruh Nusantara ini Gak memandang Kiai harus besar Pesantrinya Tidak Tetapi seluruh kalangan Para kiai Para Apa nam Pemimpin-pemimpin Tokoh-tokoh masyarakat Dari tingkat yang Paling bawah Paling dasar Anies Rashid Baswedan Dan Gus Muhaimin Ini Mereka Mengunjungi Mereka semuanya Para alim Para ulama Para kiai Guda mendapatkan Keberkahan doa Guda memohonkan Kesehatan Keselamatan Khusus untuk seluruh Warga negara Kesatuan Dan Indonesia Dan juga Tentu khusus untuk Pribadi Anies Rashid Baswedan Dan Gus Muhaimin Dan keluarga besar Semoga diberi ketabahan Dan Kelancaran Dalam menjalani Proses Pilpres yang Hari ini Hari ini Benar-benar Semakin Mengerucut Semakin Dekat Dengan pintu Tol gerbang Kemenangan Insyaallah Maka gak heran Kalau Pertemuan Demi pertemuan Yang Barangkali Tidak bisa dihadiri Oleh Ades Rashid Baswedan Dan Gus Muhaimin Karena Bentruk Dengan pertemuan Lainnya Maka ini Harus kita maklumi Tetap kita laksanakan Deklarasi Di kampung-kampung Dengan penuh semangat Ya Meskipun memang Ada waktunya Yang memang Tidak bisa Allah mempertemukan Kita dengan Misalnya Gus Muhaimin Ataupun Anies Baswedan Dan tim-tim Yang dekat Di sana ya Kemudian Teman-teman Juga perlu Saya ingatkan Bahwa Setiap kita Solat Setelah solat Lima waktu Mari kita Dorong Mari kita Dukung Calon pemimpin Calon presiden Tercinta Anies Baswedan Dan Gus Muhaimin Kita doakan Kemenangan Buat mereka berdua Kita baca Solawat Ashwil Untuk Keselamatan Bangsa Dan negara Kesatuan Dekubung Indonesia Dari tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Saya masih Sangat Sedih Melihat Rempang Melihat Wadas Dan lain sebagainya Penindasan Terjadi Di mana-mana Sejak 10 tahun Terakhir Kemimpinan Jokowi Dodo Kekuasaan PDIP Dan lain sebagainya Nah ini menjadi Menjadi Satu hal yang Yang tentu Tidak disukai lah Oleh masyarakat kita Namun Apalah daya Pemerintah Pemerintah Ini sangat Dekat dengan Oligarki Dekat dengan Katakan Sembilan naga Dan lain sebagainya Yang berkuasa Diri buli Indonesia Hingga Masyarakat menjadi korban Rakyat menjadi korban Dari Kebijakan-kebijakan Yang Lebih pro Asing Lebih pro Sembilan naga Dan lain sebagainya Oleh karena itu Teman-teman Kita juga ingat Pesan Megawati Yang Pernah mengatakan Saya tidak butuh PDI tidak butuh Suara Umat Islam Gitu Di Jawa Timur Khususnya Waktu itu ya Waktu Pilgub Khofifah Indar Prawansa Dengan Gusipul Gitu kan Kemudian Dengan lantang Megawati ini Regam Rekam jejak Digitalnya tuh Ada kok Gitu kan Bahwa Megawati Dan PDIP Tidak butuh Suara Orang Islam Maka Kita sebagai Orang Islam Yang iman Kepada Allah Yang cinta Kepada Rasulullah Memang tidak harus Dendam kepada Megawati Tapi mari kita Buktikan bahwa Kita harus malu Kalau kemudian PDI Atau Megawati Yang lantang Mengatakan Tidak butuh Suara Islam Maka kita Buktikan bahwa Orang Islam Yang tidak dibutuhkan Suara Oleh Megawati Berharap Tidak akan mendukung PDI Perjuangan Dan Capres Yang diusung Oleh Megawati Soekarno Putri Atau PDIP Kenapa ya Karena Kita kembalikan Ke dia Mereka Tidak butuh Suara Islam Kaum Muslimin Ngapain Kita pilih Kalau mereka Menang lagi Kita Sebagai kaum Muslimin Tentu Sangat Sedih hati Malu 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 orang Islam Mendukung Mereka yang Tidak butuh Terhadap suaranya Orang Islam Nah Kita tidak perlu Tidak harus Dendam Tidak boleh Dendam kepada Siapapun Khususnya Kepada Megawati Misalnya Kepada PDIP Tetapi Ketika mereka Mengatakan Tidak butuh Terhadap suara Kaum Muslimin Di Indonesia Tidak butuh Suaranya Orang Islam Mari kita Dukung Dengan tidak Mencoblos Ganjar Pranowo Dengan tidak Mendukung PDI Perjuangan Yang tidak butuh Terhadap suara Kaum Muslimin Kaum Orang-orang Islam Di Indonesia Ya Alhamdulillah Kalau Soal Apa namanya Polling Ya Kalau soal Polling Soal Survei Saya juga Sudah mencoba Mencoba Belihat Ngecek Atau Kita lempar Pertanyaan Kepada teman-teman Apakah kalian percaya Terhadap hasil survei Yang dirilis oleh LSI Dan lembaga-lembaga Survei Indikator Dan lain sebagainya Rata-rata Masyarakat Indonesia Sudah tidak percaya Dengan hasil survei Yang Meskipun Secara ilmiah Itu benar Secara ilmiah Tetapi Sample yang mereka ambil Itu tidak Bisa mewakili Seluruh Komponen Anak bangsa Jumlah Masyarakat kita Itu 270 70 juta Jiwa Di Indonesia Yang diambil Sampelnya Hanyalah 1.500 orang Gimana bisa Mewakili 270 Juta Jiwa Ya Seluruh pemilih Di Republik Indonesia Ini Maka Maka kita Mari kita berpikir Lebih cerdas Lebih Paham Terhadap Kepentingan Politik Nasional Mana Partai Yang mendukung Wong Cilik Dan Mana Partai Yang menggusur Wong Cilik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi